Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rahma Fira Denganim 180703085 Saya dari Fakulta Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Ilham Julupahmi MSI Soal pertama Jika banyak nelayan miskin, kenapa banyak orang ingin berinvestor di bidang perikanan? Karena meskipun nelayan termasuk salah satu pekerjaan paling rentan terdapat banyak aspek yang lebih berkorelasi terhadap kebahagiaan ketimbang sekedar status sebagai nelayan yaitu level pendidikan, status pernikahan dan kondisi kesehatan Salah satu hal yang bisa menjelaskan hal ini adalah karakter pekerjaan nelayan yang membuat mereka menikmati kehidupan alam terbuka Selanjutnya soal nomor dua Adakah kaitan antara pelestarian mangrove dan kesejahteraan masyarakat pesisir? Jawabannya ada karena dalam upaya perbaikan dan pelestarian hutan mangrove memang terlibatan masyarakat terutama yang berdomisili di sekitar wilayah pesisiran Penanaman mangrove seogyanya melibatkan masyarakat dalam pembibitan penanaman dan pemeliharaan serta kemanfaatan yang berbasis konservasi Soal nomor tiga Armada tangkap ikan Indonesia Armada didominasi kapal berukuran kecil kurang lebih 10 GT apa akibatnya Jadi sejak pemerintah Indonesia melarang kapal ikan asing beroperasi untuk menangkap ikan di wilayah perairan nasional Armada penangkapan ikan langsung mengalami perubahan signifikan Jika dulu kapal penangkapan ikan didominasi kapal-kapal berbobot besar Namun sejak larangan mulai berlaku pada akhir 2014 kapal-kapal penangkap ikan didominasi berukuran di bawah 10 groston Soal nomor empat Menurut anda apakah menjadi nelayan saat ini merupakan cita-cita atau hanya keterpaksaan? Jelaskan Jawabannya yaitu sebagian besar profesi di nelayan saat ini adalah karena keterpaksaan Contohnya seperti masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Mereka diharuskan untuk melaut supaya memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak adanya pekerjaan atau profesi lain yang bisa mereka tekuni Di samping itu karena kurangnya pengetahuan maupun kurangnya sumber daya serta lapangan kerja yang ada Soal terakhir Apa skill yang anda harapkan dengan mengikuti mata kuliah pengelolaan sumber daya pesisir ini? Ada pun skill yang diharapkan itu adalah meningkatkan keinginan tahuan dan juga dapat memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya pesisir Selain itu dapat mengetahui nilai ekonomi sumber hayati ikan Sekian dari saya Mohon maaf atas segala kekurangan Saya Agri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!